Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Bantuan senilai 1,5 miliar rupiah tersebut untuk mendukung relawan PMI Jawa Tengah agar lebih cepat merespon kedaruratan. Kalau kita melihat kesuka relaannya, mereka toplah. Mereka digerakkan setiap saat. Karena para relawan ini sudah terbiasa dilatih, terbiasa dilapangkan, terbiasa digerakkan. Agar rasanya penting kita mengakresiasi dengan peralatan-peralatan yang ada. Gubernur juga meminta para relawan untuk senantiasa siaga. Prinsipnya gini, kalau kita mau bantu bencana, jangan merepoti. Maka bawa orang, bawa peralatan, bawa logistik, sehingga sampai di sana betul-betul membantu. Kalau enggak, kita yang dibantukan repot.